Bersa anak berusia 8 tahun jatuh dari Jembatan Penyeberangan Orang atau JPO Tol Jati Asih Video amatir warga yang merekam di lokasi kejadian beredar di media sosial Inilah video anak usia 8 tahun yang terjatuh dari Jembatan Penyeberangan Orang di ruas Tol Jor, km 42 Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat Korban diketahui bernama Muhammad Al-Fatih Korban sempat dilarikan ke rumah sakit Islam Ponokopi namun nyawanya tidak tertolong Dari video yang beredar, ada bagian sisi jembatan yang dilengkapi pembatas dengan dinding berbentuk jaring-jaring kemudian ada pula bagian dinding yang diikat dengan tali Insiden ini terjadi saat korban sedang bermain dengan teman-temannya Lokasi itu juga kerap dipakai anak-anak untuk berburu kelakson telolet dari bus yang melintas Kemarin gimana Pak? Ceritanya Pak? Jatuh ke bawah gitu Itu emang tadinya ada pembatas gak sih Pak? Ada, karena tanda bawah Ada kawatnya Tapi ini keadaannya kondisinya bolong atau gimana? Bolong Ini baru diperbaiki atau gimana Pak? Berarti itu sudah diperbaiki Kapan diperbaikinya Pak? Perjajan itu pas perjajan di panger kawat langsung Oh panger kawat langsung Saat ini jembatan sudah diperbaiki sementara dengan menutup lubang dengan jaring kawat yang diikat dengan tali Kejadian ini diharapkan menjadi perhatian untuk orang tua dalam terus mengawasi anak-anaknya Rino Fajar, BTV, Bekasi, Jawa Barat